Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ta'zim untuk Buya, sebelumnya mohon maaf saya mau bertanya Saya seorang santri dan saya ingin menikah Tetapi saya ingin memanfaatkan ilmu saya walaupun sedikit untuk masyarakat Karena saya yakin di kampung saya sangat membutuhkan saya Saya harus bagaimana? Saya bingung ingin menikah tapi masih di pesantren Kalau tidak saya takut mendekati zina Sebaiknya harus bagaimana? Terima kasih sebelumnya Buya Yang perlu dibangun dalam diri seorang hamba yang beriman adalah Rasa takut melakukan kemaksiatan Jika rasa takut melakukan kemaksiatan ini kuat Maka matanya cerdas akan pintu halal Sehingga pintu halal baginya sangat mudah untuk dicari Tapi kalau seorang hamba tidak pernah takut dengan yang haram Maka jauh dari pintu halal Karena dia masih nyaman dengan keharaman yang selama ini dikelutinya Khususnya para santri harus semakin takut kepada Allah Dia menuntut ilmu Zina adalah haram dan mukaddimah-mukaddimahnya Kalau seorang santri betul-betul menghindar dari zina dan mukaddimah-mukaddimahnya Dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syahwat Maka getailah pintu halal akan kebuka lebar Begitu mudah mencari kehalalan Asalkan benar-benar dia menghindar dari yang haram Satu Yang kedua Jangan sampai ada yang berkeyakinan bahwa Pernikahan itu menghambat kesuksesan sebuah rencana Jangan sampai ada yang menganggap Pernikahan adalah mengganggu Kesuksesan sebuah rencana Apakah menuntut ilmu atau usaha atau sekolah Karena apa? Menikah adalah untuk memenuhi kebutuhannya tadi Yang takut zina Atau tidak sampai derajat takut zina Tapi dia bergolak syahwatnya Dan itu perlu dipenuhi Dan cara memenuhinya adalah pintunya adalah nikah Tidak ada lagi Uniknya Orang yang ingin menyempurnakan pendidikan di kampusnya Dia punya syahwat yang bergolak Kemudian dia menghindar daripada pernikahan Karena takut pernikahan itu menjadikan sebab dia tidak sukses Anehnya Dia tidak susah untuk melakukan zina Apa bedanya? Bedanya kalau zina dimurkai oleh Allah Kalau yang halal ridha Allah Dia tidak senang dengan ridha Allah Dia melakukan zina Zina kan urusan dengan perempuan Dan besar tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT Maka aliman susah melakukan zina Orang mulia susah melakukan zina Karena dia pintu halal tahu betul Begitu mudahnya pintu halal Baik Maka jangan sampai ada keyakinan bahwasannya Menikah adalah menghalangi menuntut ilmu Orang-orang besar itu dalam menuntut ilmu Didampingi oleh pasangan Hampir tidak ada orang alim Sedikit sekali orang alim Yang menjadi alim Ada orang alim menjadi alim Rata-rata didampingi seorang istri Ada yang alim tanpa didampingi istri Tapi sampai meninggal Sampai wafat Karena memang beliau tenggelam dalam dunia ilmu Sampai tidak sempat untuk memikirkan yang demikian itu Seperti Imam Nawawi Rahimahullah Mau jadi boleh Mau jadi Imam Nawawi Ilmu hebat Tapi tidak menikah Baik Akan tapi Menikah itu karena halal sudah Dia punya yang halal Pikiran semakin cerdas Tidak pikiran kotor kemana-mana Dan akan terarah Jadi himbuan kami Kalau memang takut zina sudah wajib menikah Yang menjadi repot lagi dalam menikah itu apa Cara memilihmu itu salah Ambisimu yang kau turti Bukan kebutuhanmu yang kau penuhi Dia mengejar ambisinya Sehingga dia harus menikah dengan perempuan model Begini, 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 begini Tidak dapat Akhirnya pak Sahawatnya tidak terpenuhi Akan tapi orang cerdas akan memenuhi Pertama yang penting agama nomor satu Yang kemudian adalah hajat Kau terpenuhi selesai ini Untuk mencari lebih bagus Iya perlu waktu Oke sabar sedikit dapatnya lebih bagus Mencari Memilih Jadi anda tidaknya menikah Santri yang baik anda menikah Dan setelah itu Anda akan tentram Tidak takut kepada zina Karena anda punya yang halal Setelah itu ilmunya semakin Jelas Manfaat Dan anda insya Allah Berguna di masyarakat anda Insya Allah Jangan raku menikah Dan juga pilihlah mertua Yang tidak merepotkan anda Harus pakai resepsi gede-gedehan Kalau ternyata calon mertua anda tidak mau Cari calon mertua yang mau Dengan kesederhanaan Kalau calon istrimu tidak mau Cari calon istri yang mau Dengan kesederhanaan Jangan memaksakan dirimu Dengan sesuatu yang Engkau pun tidak akan mampu Akibatnya adalah Bulan madumu hanya seminggu Setelah itu bulan garam Karena harus merasa pedesnya utang Nah Jadi kan hidupmu adalah indah selamanya Begitu Wallahu'alaikum